Alkitab Perjanjian Lama Tokoh ini kurang terkenal, kurang terpandang, sepertinya dianggap tidak berguna, mungkin diantara kita jarang memperhatikan tokoh ini. Atau mungkin diantara kita baru pertama kali mendengar nama tokoh ini. Walau tokoh ini demikian, namun pribadinya, perilakunya sangat baik. Justru orang seperti inilah yang menjadi teladan bagi kita sebagai umat Kristen. Saudara siapakah Mephiboset itu? Kita lihat 2 Samuel 4 ayat 4. 2 Samuel 4 ayat 4. 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur lima tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Atau cucu dari Raja Saul. Hanya adalah anak dari Saul. Mephiboset ini seorang yang timpang, yaitu cacat kakinya. Kedua kakinya timpang. Saudara cacat ini bukan bawaan sejak lahir. Tetapi karena suatu kecelakaan. Ketika dia berumur lima tahun. Dia terjatuh dari pangkuan inang pengasuh. Kenapa terjatuh? Ketika itu inang pengasuh mendengar kabar bahwa Yonatan dan Saul mati di dalam medan perang. Inang pengasuh ini panik. Lalu lari terburu-buru dan Mephiboset terjatuh dari pangkuannya. Keluar 5 automatically. Mephibosetéeüsseng. Kedua kakinya timpang. Kenapa ialah pengasuh ini panik mendengar kematian Yonatan dan Raja Saul? Sebab biasanya kematian seorang raja itu akan membuka kesempatan bagi musuh Untuk membunuh semua keturunan raja Karena pengasusnya takut Mephiboset dibunuh, dia lari terburu-buru Mephiboset jatuh dan timpang kakinya Hari ini diantara kita mungkin ada yang cacat secara fisik Ada yang bawaan sejak lahir Ada karena suatu penyakit Misalnya saja kaki harus diamputasi Mata jadi kabur atau tidak bisa lihat Ada juga yang karena satu kecelakaan Nah saudara, walaupun diantara kita ada yang mengalami kecacatan fisik Jangan berkecil hati Harus bersyukur dan memuliakan Tuhan Justru dengan kekurangan fisik ini dapat menyatakan perbuatan atau kemuliaan Tuhan Dan juga Tuhan melihat seseorang itu bukan fisiknya Tapi hatinya, rohaninya Tuhan pernah berfirman kepada Samuel 1 Samuel 16 ayat 7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Tuhan mengutus Samuel kepada Isai Dari antara anak Isai akan ada yang dipilih menjadi Raja Israel Nah Isai serta anak-anaknya diundang ke pengorbanan ya pada waktu itu Upacar pengorbanan Ketika muncul anak Isai yang bernama Eliab Yang gagah perawakannya tinggi Tuhan berfirman jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi Terima kasih Tuhan melihat hati Karena itu kalau saudara ada kecacatan fisik Jangan berkecil hati Tuhan melihat hati saudara bukan fisik saudara Alkitab menceritakan ketika Yonatan Ayah dari Muafibosat masih hidup Ia menjalin persahabatan yang erat dengan Daud Mereka mengikat janji dihadapan Tuhan Akan menunjukkan kasih kepada keturunan mereka masing-masing Kita lihat 1 Samuel 20 ayat 42 sampai 43 1 Samuel 20 ayat 42 sampai 43 1 Samuel 20 ayat 42 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud Pergilah dengan selamat Bukankah kita berdua telah bersumpah Demi nama Tuhan demikian Tuhan akan ada diantara aku dan kau Serta diantara keturunanku dan keturunanmu Sampai selama-lamanya 43 Setelah itu bangunlah di laut dan pergi Dan Yonatan pulang ke kotanya Daud kemudian menjadi Raja Israel Yonatan dan Raja Saul mati di medan perang Daud setiap memegang janjinya Setelah Daud menjadi Raja Israel Dia mencari keturunan Yonatan atau juga Saul Kita lihat 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 5 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 5 2 Samuel 9 ayat 1 Berkatalah Daud masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul Maka akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan 2 Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Jiba Ia dipanggil menghadap Daud Lalu Raja bertanya kepadanya Engkau kah Jiba jawabnya hamba tuanku 3 kemudian berkatalah Raja Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah Lalu berkatalah Jiba kepada Raja Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya 4 Tanya Raja kepadanya Dimanakah ia Jawab Jiba kepada Raja Dia ada di rumah Makhir bin Admiah di Lodebar 5 Sudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Admiah dari Lodebar Disini kemudian Daud memanggil Jiba Jiba ini hamba keluarga Saul Daud bertanya kepada Jiba Masih adakah keturunan Raja Saul Jiba katakan masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang timpang kakinya Yaitu Mephiboset Dia ada di rumah Makhir bin Admiah di Lodebar Daud kemudian menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makhir bin Admiah dari Lodebar ini Kemudian Mephiboset mendapat kasih dari Raja Daud Sudara kisah ini ada satu perlambangan Raja Daud Raja Daud atau Raja Israel ini melambangkan Tuhan Yesus Dia adalah Raja Rohani Raja segala Raja Raja yang menguasai alam semesta ini Tuhan Yesus adalah Raja di dalam gereja Mephiboset anak Yonatan yang cacat melambangkan jemaat atau umat Kristen sekarang ini Mephiboset ini cacat timpang tidak terpandang sepertinya tidak berguna Tetapi ketika Daud menjadi Raja Israel Mephiboset mendapat penghormatan dan kasih dari Raja Daud Kita pun demikian Kita dulu berdosa Jahat Tidak benar dihadapan Tuhan Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita Ini adalah kasih yang terbesar Kitab Roma pasal 5 ayat 6-8 berkata Roma 5 ayat 6-8 Ayat 6 Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka Pada waktu yang ditentukan oleh Allah 7-7 sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati 8-8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Di sini dikatakan Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang berdosa Kita ini berdosa Kita ini berdosa jahat patut mati Tuhan menunjukkan kasihnya memberi anugerah keselamatan kepada kita Seperti Mephiboset yang timpang cacat yang tidak terpandang dianggap tidak berguna Mendapat penghormatan dan kasih dari Raja Daud Sedara Mephiboset melambangkan jemaat atau umat Kristen sekarang ini Mephiboset adalah jemaat yang terpandang dianggap Maka dengan melihat Mephiboset kita mengerti bagaimana kita seharusnya sebagai umat Kristen Kita akan melihat kebenaran perlambangan ini Yang pertama Mephiboset sujud dan menyembah kepada Raja Daud Dua Samuel 9 ayat 6 Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud Ia sujud dan menyembah kata Daud Mephiboset jawabnya inilah hamba tuanku Di sini dikatakan Mephiboset sujud dan menyembah kepada Raja Daud Ketika Daud memanggil Mephiboset Mephiboset datang menghadap Raja Daud Apa yang diperbuat Mephiboset? Mephiboset sujud dan menyembah kepada Raja Daud Dan berkata ini hamba tuanku Mephiboset sujud dan menyembah kepada Tuhan Demikian pula dengan kita sikap kita kepada Tuhan pun demikian Kita harus sujud dan menyembah kepada Tuhan Ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan Seperti yang tertulis dalam kitab Masmur Masmur 95 ayat 6 Masmur 95 ayat 6 Masmur 95 ayat 6 Masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut dihadapan Tuhan yang menjadikan kita Di sini dikatakan sujud dan menyembah kepada Tuhan Ini bukan secara lupa luar tapi sungguh-sungguh dari dalam hati sujud menyembah kepada Tuhan Firman Tuhan berkata hanya menyembah kepada Tuhan dan berbakti kepadanya Hukum Allah yang pertama jangan ada padaku Allah lain dihadapanku Selain itu kita menuruti perintahnya ini wujud takut dan hormat kepada Tuhan Hari ini kita berkebaktian hari sabat mengikuti ibadah Itu juga ada sujud menyembah kepada Tuhan, mengasih Tuhan Mephiboset berkata inilah hamba Tuhan Mephiboset menampatkan dirinya sebagai hamba dan Raja Daud sebagai Tuhan Demikian pula dengan kita Semua jemaat atau umat Kristen dihadapan Tuhan adalah hamba Maka kita berkata kepada Tuhan, Ya Tuhan aku adalah hamba-Mu Rasul Paulus di dalam kitab Roma berkata Roma 6 ayat 22 Roma 6 ayat 22 Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Kemudian kita lanjutkan membaca kolos 3 ayat 24 Kolos 3 ayat 24 Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya Sudah dihadapan Tuhan kita adalah hamba Hamba itu milik Tuhannya Berada di bawah kuasa Tuhannya Hamba tidak lebih tinggi dari Tuhannya Sebagai hamba harus melayani Tuhannya bekerja menurut perintah Tuhannya Jemaat adalah milik Tuhan Di bawah kuasa Tuhan Melayani Tuhan Menuruti perintah Tuhan Kita harus melayani Tuhan Kita harus melayani Tuhan Karena kita hamba Maka kita harus melayani Tuhan Jadi kita harus melayani Tuhan Di gereja ada rupa rupa pelayanan Kita ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan Karena kita adalah hamba Jadi kita harus melayani Tuhan Seperti Mephiboshan Seperti Mephiboshan berkata Inilah hamba Tuhanku Ya Tuhan aku hamba mu Maka kita harus melayani Tuhan Maka kita harus melayani Tuhan Maka kita harus melayani Tuhan Jadi kita harus mengalami Tuhan Yang ketiga Mephiboshan mengumpamakan dirinya seperti anjing yang mati Mephiboshan berkata Menunjukkan dirinya hina dan tidak berguna Walaupun demikian Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboshan Bahkan makan sehidangan dengan Raja Daud Sebagai salah seorang anak raja Dianggap anak raja Dua Samuel 9 ayat 7 dan 8 Dua Samuel 9 ayat 7 dan 8 Kemudian berkatlah Daud kepada Jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu Oleh karena yonatan ayahmu Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang saul nenekmu Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku Delapan Lalu sujudlah Mephiboshan dan berkata Apakah hambamu ini Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku Kita lanjutkan Dua Samuel 9 ayat 11 sampai 13 Dua Samuel 9 ayat 11 sampai 13 Berkatalah Jiba kepada Raja Hambamu ini akan melakukan tepat seperti diperintahkan tuanku raja kepadanya Dan Mephiboshan makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja Dua belas Mephiboshan mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil Yang bernama Mika Semua orang yang diam di rumah Jiba adalah hamba-hamba Mephiboshan Tiga belas Demikianlah Mephiboshan diam di Yerusalem Sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja Adapun kedua kakinya timpang Mephiboshan dijemput dari Lodebar menghadap Raja Daud Mephiboshan tersebut Mungkin Mephiboshan ketakutan Mungkin Mephiboshan tersebut Mungkin Mephiboshan tersebut Mungkin dia berpikir Daud ini musuh kakekku Dan sekarang dia menemukan aku Jangan-jangan membunuh aku Mephiboshan tersebut Terima kasih telah menonton. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi Mephibosek mendapat kasih dari Raja Daud. Demikian pula dengan kita. Kita dulu orang berdosa. Patut mati. Tidak berarti. Tuhan menghiraukan kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Memberi anugerahnya kepada kita. Mengangkat kita sebagai anak. Dan diizinkan makan perjamuan rohani dengannya. Itu persekutuan rohani dan memperoleh hidup yang kekal. Mephibosek. Dan diizinkan kita seperti Mephibosek. Mephibosek katakan, Aku ini seperti anjing mati. Tapi Engkau menghiraukan aku. Ya Tuhan, aku ini berdosa, patut mati, binasa. Tapi Engkau memilih aku, memberi anugerah keselamatan kepada. Mengangkat aku sebagai anaknya, bisa makan perjamuan rohani dengan Engkau. Sudara, yang keempat, Mephiboset pernah difitnah oleh Jiba. Mephiboset pernah di fitnah oleh Jiba, tetapi ia sabar dan tidak marah. Kita lihat 2 Samuel 16, ayat 1-4. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Jiba, hamba Mephiboset. Mendapatkannya dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 keturoti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung angkur. Dua, bertanya Raja kepada Jiba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Jiba, keledai-keledai ini, bagi keluarga Raja untuk ditunggangi roti dan buah-buahan ini, bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Tiga, kemudian bertanya Raja, dimanakah anak Tuhanmu? Jawab Jiba kepada Raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku, kerajaan ayahku. Empat, lalu berkatalah Raja kepada Jiba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Jiba, aku tunduk, biarlah sekiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuhan Puraja. Waktu Daud melarikan diri dari Absalom, anaknya, karena anaknya mau membunuhnya, datang Jiba membawa banyak sekali makanan untuk Daud. Jiba berpura-pura mengambil hati Daud, untuk mendapat keuntungan. Daud bertanya kepada Jiba, dimana Mephiboset? Lalu, Jiba berkata, Mephiboset pernah berkata, hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku, kerajaan ayahku. Tapi Mephiboset tidak pernah berkata demikian. Maka, Raja Daud pikir, Bila demikian, berarti Mephiboset tidak mengakui Daud sebagai Raja Israel. Jadi, Daud就想说, 如果是這樣, Mephiboset tidak pernah berkata Daud sebagai Raja Israel. Padahal Daud jadi Raja Israel itu, karena kehendak Tuhan. Mephiboset tahu dirinya di fitnah oleh Jiba, dia sabar, dia tidak marah. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan. Suatu hari kita di fitnah. Tuhan Yesus katakan, Berbahagialah kamu jika karena aku kamu di celah dan dianayah dan kepadamu di fitnahkan segala yang jahat. Yang kelima, Mephiboset menyatakan kesetiaannya. Kita lihat 2 Samuel 19 ayat 24. 2 Samuel 19 ayat 24. Juga Mephiboset bin Sao menyongsong Raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak Raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Di sini Mephiboset tidak membersihkan kakinya. Tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicuci. Kenapa dia berbuat seperti ini? Sepertinya perbuatan ini tidak berguna, tidak berarti. Tetapi sesungguhnya ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Daud Demikian pula dengan kita hari ini Mungkin kita pikir bagaimana saya membalas kasih Tuhan Saya tidak bisa melayani Tuhan seperti yang lain Lalu apa yang saya lakukan untuk menunjukkan kesetiaan saya kepada Tuhan Kita bisa seperti yang dilakukan Mephiboshet Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, kita berdoa untuk orang lain Untuk negara, untuk gereja, untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan hidup di dalam kekudusan Karena itu jangan saudara berkecil hati, saya tidak bisa melayani Tuhan Saudara bisa berdoa dan memelihara kekudusan, itu wujud kesetiaan saudara kepada Tuhan Saudara Mephiboshet tidak meminta supaya jibat dihukum Mephiboshet tidak meminta supaya jibat dihukum Dia menyerahkan segalanya kepada Dawit 2 Samuel 19 ayat 25-27 Ketika ia dari Yerusalem menyongsong Raja, bertanyalah Raja kepadanya Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku Mephiboshet Jawabnya, ya Tuhan ku Raja, aku ditipu hambaku Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku Supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan Raja Sebab hambamu ini timpang 27 Ia telah memfitnah hambamu ini kepada Tuhan ku Raja Tapi Tuhan ku Raja adalah seperti malaikat Sebab itu perbuatlah apa yang Tuhan ku panang baik Jadi setelah Mephiboshet bertemu Raja Daud Dia tidak meminta supaya jibat dihukum Dia serahkan kepada Raja Daud Dan akhirnya Raja Daud tahu kalau dia termakan dusta jibat Jibat telah memfitnah Mephiboshet Hari ini demikian Kita sebagai umat Kristen mungkin suatu hari difitnah oleh orang lain Kita belajar sabar Tidak menuntut kepada Tuhan supaya orang itu dihukum Kita hanya menyerahkan kepada tangan Tuhan Sebab pembalasan adalah hak Tuhan Yang ketujuh Mephiboshet tidak menuntut kepada Raja Daud Kita lihat 2 Samuel 19 ayat 28 2 Samuel 19 ayat 28 Walaupun seluruh kaum keluarga itu tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum Mati oleh Tuhan ku Raja Tuhan ku telah mengangkat hambamu ini dari antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja Mephiboshet merasa ia dan keluarganya orang-orang yang patut dihukum mati oleh Raja Namun Raja mengangkatnya dan memberi berkat dari istananya Mephiboshet berkata apakah hakku lagi Untuk apa aku mengadakan tuntutan kepada Raja Demikian pula dengan kita Kita dahulu ada orang-orang yang patut mati karena dosa dan kejahatan Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa ini Tuhan memberi anugerah keselamatan warisan kerajaan sorga Karena itu kita tidak boleh menuntut kepada Tuhan Harus merasa cukup bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan Ada jemaat menuntut kepada Tuhan Tuhan kenapa saya begini saya begitu hidup saya begini begitu Harusnya kita ini mati Harusnya kita ini mati Saya minta ini saya minta itu menuntut kepada Tuhan Hendaklah seperti Mephiboshet Apakah hakku lagi Untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja Maka kita bersyukur Tidak boleh menuntut kepada Tuhan Tuhan aku bersyukur Kau beri aku anugerah keselamatan Kasih yang terbesar Tidak boleh menuntut kepada Tuhan Disini firman memberitahukan kita Kita menerima anugerah dari Tuhan Kerajaan Allah Harus mengucap syukur Beribadah kepada Tuhan Takut dan hormat kepada Tuhan Jangan menuntut kepada Tuhan Yang terakhir Mephiboshet tidak mau mengambil bagian ladangnya Berbagi dengan jiba Yang penting bagi dia adalah bertemu Raja Itu saja Dua Samuel 19 ayat 29 dan 30 Samuel 19 ayat 29 dan 30 Samuel 19 ayat 29 dan 30 Tetapi Raja berkata kepada Tuhan Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu Aku telah memutuskan Engkau dan jiba harus berbagi ladang itu 30 Lalu berkatalah Mephiboshet kepada Raja Biarlah ia mengambil semuanya Sebab Tuhan ku Raja sudah pulang dengan selamat Setelah Daud mengetahui Mephiboshet difitnah oleh jiba Maka Daud memutuskan bahwa jiba harus berbagi ladang dengan Mephiboshet Terima kasih telah mengetahui Mephiboshet Karena fitnah dari Jiba Maka lo adang untuk Mephiboset Diberikan kepada Jiba serunya oleh Raja Daud Setelah Daud tahu hal ini, dia memutuskan Jiba harus berbagi ladang dengan Mephiboset Mephiboset berkata, biarlah dia mengambil semuanya, Jiba ambil semuanya Yang penting aku sudah bertemu Raja dengan selamat Jadi Mephiboset tidak mempedulikan nama baiknya Tidak mempedulikan hartanya Hilang pun rela Yang penting baginya bisa bertemu Raja Daud Demikian pula dengan kita Yang terpenting bukan nama baik Bukan harta dunia Harta hilang pun tidak masalah Yang penting saya ketemu Tuhan Yesus di sorga Untuk apa saya dapat harta dunia Tapi akhirnya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga Seperti Mephiboset Firmat Tuhan sampai sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!